Pemirsa langsung saja kita ke berita pertama, Gubernur Jambi Zumi Zola tiba di gedung KPK pada kamis pagi. Zumi memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Zumi Zola tiba di gedung KPK tepat pukul 10 pagi untuk diperiksa sebagai tersangka terkait gratifikasi. KPK telah menetapkan Zumi Zola sebagai tersangka sejak 24 Januari 2018. Dia diduga menerima gratifikasi senilai 6 miliar rupiah. Dengan pemeriksaan ini, KPK akan membuktikan keterlibatan Zumi dalam pemberian suap. Penetapan status tersangka Gubernur Jambi itu berdasarkan pengembangan perkara dari kasus dugaan korupsi yang melibatkan pegawai Pemprov dan anggota DPRD Jambi. Dan kali ini News Report telah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Rizky Renardi. Saat ini berada di gedung KPK selamat siang Rizky. Apakah Zumi Zola ataupun kuasa hukumnya sempat berikan keterangan terkait pemeriksaan yang diadakan hari ini? Ya selamat siang Anissa pagi. Benar sekali memang Zumi Zola sejak ditetapkan sebagai tersangka pada akhir Januari lalu belum mendatangi KPK dan menjalani pemeriksaan sebagai status tersangka. Dan tadi pagi tepat pukul 10 Zumi Zola tiba di gedung KPK dan siap menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Berbicara mengenai pernyataan atau Zumi atau kuasa hukumnya sempat memberikan pernyataan ketika tadi mengetahui KPK. Zumi sempat sedikit berkata kepada awak media, dia berkata kalau kondisi yang sehat. Dan sepintas pun kami mendengar kalau kuasa hukumnya berharap agar Zumi Zola saat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka tidak langsung menjalani proses penahanan. Namun tentunya kami tidak bisa memastikan itu sebuahnya karena memang KPK saat ini setengah mendalami dan membuktikan apakah Zumi Zola terbukti diduga melakukan proses penyuapan kepada DPRD Provinsi Jambi. Karena memang penetapan tersangka Zumi Zola Gubernur Jambi ini juga atas pengembangan kasus perkara OTT pertama yang melibatkan pemerintah Provinsi Jambi dengan DPRD Jambi untuk dugaan suap pengetokan pengesahan era PPD tahun 2018, Anissa. Ya, Rizky, memang kita semua menunggu hasil pengembangan pemeriksaan hari ini. Namun apakah ada kemungkinan bahwa Zumi Zola akan kemudian langsung ditahan setelah pemeriksaan ini jika memang terbukti? Iya, Anissa. Memang kalau berbicara penahanan biasanya memang ketika seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka, sudah telah menjadi pemeriksaan sebagai tersangka, bisa jadi dilakukan penahanan. Namun jika memang masih butuh waktu lagi untuk proses pemeriksaan, bisa jadi juga langsung dilakukan penahanan. Namun jika kita melihat untuk masa waktu yang sudah cukup lama, Zumi Zola tidak menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, bisa mungkin kita nanti Zumi Zola bisa dilakukan langsung penahanan setelah pemeriksaan. Namun untuk kepastiannya kita tunggu saja hasil pemeriksaan dan keterangan resmi dari pihak KPK. Dan dapat saya informasikan juga terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan menjadi KPK terhadap pemerintah Kabupaten Lampung Tengah pada Rabu malam. Dan tadi malam KPK telah menangkap 8 orang di Jakarta untuk operasi tangkap tangan dugaan penyuapan dari pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kepada pegawai DPRD Lampung. Dan semuanya berjumlah 14 orang. Bahkan tadi malam Febri Diasa juga telah memberikan keterangan resmi yang patut digadis bawahnya adalah tidak ada kepala daerah dari Lampung Tengah yang terjangkai di operasi tangkap tangan. Hanya melibatkan pegawai DPRD, pegawai PMKP dan juga pihak swasta. 8 orang telah ditangkap tadi malam dan baru saja tiba 5 orang yang diterbangkan dari Lampung untuk menyeluruh pemeriksaan di gedung KPK pada siang hari ini. Baik, terima kasih Rizky Renar di atas laporan langsung ada dari gedung KPK. Selamat kembali bertugas.